Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo 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 sahabat waton rekam channel Kembali lagi bersama saya ya di video kali ini Aku akan berbagi pengalaman Cara mengecek Magikom Atau cara mencari kerusakan pada Magikom ya Langsung saja yuk mari kita ikuti Pertama ambil multi dulu ya kita teman-teman Ini Magikom sudah saya bongkar ya Nah itu ada kabel elemen Magikom Di samping bagian samping itu penghangatnya Oh ya sebelumnya untuk sahabat waton rekam yang baru menemukan channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe Terlebih dahulu ya Dan bunyikan loncengnya juga Oke langsung saja yuk lanjut kembali Ini ada elemen Magikom ya Yang rusak yang mana mari kita cari tahu Disini ada elemen penghangat dan pemanas Mari kita cek Dengan menggunakan multitester ya teman-teman Nah itu sambungan elemen penghangat Kabel biru Sama putih itu elemen penghangat Pada yang di atas atau yang ditutupnya ya Mari kita coba mengetesnya Apakah elemennya putus Nah itu yang itu elemen pemanasnya ya teman-teman Yang ada di tengah itu Kerusakan Magikom tidak bisa menghangatkan itu Tetap nyala tapi tidak hangat ya Oke Mari kita langsung saja mengecek ya Ini elemen pemanasnya ya Di dua titik ini Bisa di cek Dengan multi Itu pemanasnya Nah itu elemen penghangat Di samping ya Kita menggunakan multitester analog ya ini Nah kita kalibrasi dulu Lipaskan di 1 kilo ohm Posisinya Satu kilo ohm Nah kita teskan Tosotkan dulu Apakah nyambung Terhubung Nah itu tandanya Terhubung ya Mari kita teskan di Di elemen setiap Setiap elemen Pemanas dan penghangatnya Pertama Mari kita cek Di bagian elemen Pemanas Kalau terhubung berarti elemennya Normal Ya kita cek ya Kita coba elemen pemanasnya dulu Ini elemen pemanas Langsung saja kita Cek Nah itu tandanya Elemennya masih normal ya Pemanasnya Untuk pemanas untuk memasak Nasi Sedangkan elemen penghangatnya Itu disamping ada Termostatnya ya Kita cek termostatnya dulu Apakah Terhubung Kalau terhubung berarti termostat normal Kalau tidak Permasalahan ada di termostat Agak Di dalam ya Di kurang kelihatan Di samping Bodi itu Kita cek dulu Termostatnya Tetap sama dengan Satu kilo ohm Ya normal Itu tandanya normal ya Terhubung Sekarang Elemen Penghangatnya Yang disamping Yang melingkar itu Masih melewati Termostat ya Kita cek Di ujung-ujungnya Sambungan Elemennya itu Ini harus dibongkar dulu Karena Sambungannya Di Asih pengaman itu Nah itu Terhubung Sambung sama elemen Sambung sama elemen Yang di atas Atau yang ditutup Dan yang di Samping Yang Kabel satunya itu Mendapat Kaki Termostat ya Kita cek langsung Wah Apa normal Oh ternyata Masih normal Teman-teman Yang elemen Penghangat Di samping Yang melingkar itu Masih normal Masih terhubung itu Tidak putus Teman-teman Berarti Kemungkinan besar ini Ada di Penghangat Tutup Nah Biasanya Penghangat Tutup Kalau Putus Itu Menyebabkan Nasi cepat Basi Teman-teman Mari kita cek Langsung Yang biru ini Kan ke atas Dapat Kabel merah Itu elemen Penghangat Bagian atas Ternyata tidak terhubung Teman-teman Setelah kita cek Oh tidak terhubung Nah ini Kemungkinan besar Ada yang putus Atau Elemennya Sudah Rusak Itu yang Penghangat Bawah Normal Sedangkan ini Yang penghangat Atas Ditutup Nah Tutupnya Elemen itu Eh tutupnya Magikom itu Tidak terhubung Nah itu Yang menyebabkan Tidak penghangatnya Elemen Magikom Atau elemen Magikom Ya itu Sedikit Pengalaman Cara mencari Kerusakan Pada Magikom Ya teman-teman Sudah Ketemu Ternyata Penghangat Bagian tutupnya Yang rusak Kita tinggal Mencari Membongkarnya Yang atas Nah Disini Teman-teman Di bawah Di dalam Situ Elemen Penghangat Yang Satunya Itu Ada yang putus Kalau tidak Ya rusak Elemennya Ya itu saja Itu cukup Diganti Dengan yang Baru Atau Kalau putus Kita tinggal Menyambung Ulang Oke Terima kasih Ya teman-teman Semoga Bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa